Apa hukumnya menahan kentut ketika sholat? Ini pahalaman semua ya? Apa hukumnya menahan kentut ketika sholat? Lihat, tahannya kapan? Kalau dia menahannya lagi sholat, datang itu lagi sholat, maka itu mubah. Hukumnya, artinya boleh-boleh saja. Kecuali sampai membuat sakit. Kecuali sampai membuat sakit, itu lain lagi. Ada pun kalau umpama, kalau umpama dia itu menahan kentutnya dari awal, Lagi mau takbiratul ilroh, pengen kentut dia ta'an, nah ini hukumnya makro. Ya, hukumnya makro. Lagi sakit, kentutin aja. Kalau dia nggak kentutin, nanti itu bisa, bisa, kalau menjadi sakit bisa aram. Kalau menjadi sakit, umpama. Batalin aja. Ya, jadi menahan kentut ketika, datangnya itu ketika lagi sholat, itu mubah. Artinya nggak apa-apa. Tapi kalau umpama ketika lagi takbiratul ilroh, ya, dia tahan kentut, ya, itu hukumnya makro. Jadi kalau pengen kentut, ya, maka dia kentutin aja, ya. Kalau pengen kentut, apalagi dia tahu ini bakalan kentut, nanti datang lagi, gitu ya. Datang lagi, kentutin aja udah. Ya. Apalagi lagi, perutnya lagi kembung-kembung banget, gitu ya. Ini bisa nggak khusus nanti. Menahan kentut, udah begini, udah begini. Eh, nggak khusus. Selamat kentut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.